Pak, hasil pemeriksaan kemarin apa-apa yang ditanyakan polisi apa aja kewajiannya? Ya, emang itu salah jadwal. Heru Susanto, sopir truk trailer pelat B9943IG yang ditabrak kereta api berantas di palang pintu Madukoro, Semarang, Jawa Tengah membantah kabur. Heru mengatakan dia trauma dan sempat pergi rumah adiknya bersama kernet setelah kejadian tersebut. Ia memilih diam saja lantaran menunggu perwakilan perusahaan datang ke lokasi kejadian. Sesudah perwakilan datang, ia lantas menyerahkan diri ke polisi. Heru belak-belakan dengan kejadian tersebut di kantor Satlantas Polresta Besemarang, Kamis, 20 Juli 2023, siang. Ia memilih melewati jalur tersebut lantaran lebih cepat. Apalagi ia sudah pernah melewati jalur itu sebelumnya. Nahas, pada kedua kalinya truk mogok persis di atas rel kedua atau rel hulu di sisi selatan. Ia dan kernet keluar lantaran sudah terdengar suara kereta api dari arah barat. Jeda truk mogok hingga kereta menabrak truk sekira 5 menit. Selepas kejadian, ia mengaku trauma berat. Maka, ia hanya bisa duduk termenung di sisi utara rel di antara ratusan orang yang menonton kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton. Ambil ya Pak Pak? Ambil keren. Mau diantar kemana Pak? Mau diantar ke Solo. Mau diantar ke Solo? Ya, dari Jawa ke Solo. Waktu kejadian itu sirene sudah puji atau belum Pak? Saya dengar sudah masuk rel pertama itu, dengar sirene. Oh, sudah sirene? Ya. Itu benar mogok atau nyakut sih Pak? Mogok di rel kedua, mati mesin. Pemati mesin? Maka menangkut ya Pak? Enggak, yang kedua mungkin nyakut. Yang itu yang saya nyalain. Nyalain kedua itu? Nyalain lagi kan gerak kurang.